Pemirsa NASA tercinta dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami tim NASA berada di Amparan Tanaman Mentimun, tepatnya di Desa Laut Dendang, Kecamatan Perjusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tim NASA ingin mengikut kesaksian pertanian pada tanaman mentimun milik Bapak Sinu Haji. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Sinu Haji. Selamat siang Pak Sinu Haji. Nama saya Abdul Muttalib Sinu Haji, tempat tinggal saya, ataupun saya berkebun di daerah Desa Laut Dendang, Kecamatan Perjusetuan, Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk luasan areal tanaman mentimun Bapak ini berapa luas, kemudian paritas apa yang dipergunakan, dan usia berapa saat ini? Ini kami tanam ada dua tahap. Tahap pertama ini luasnya lebih kurang sekitar 2.500 meter. Tahap yang kedua, ada kami tanam lebih kurang 3.000 meter. Jadi jenis paritas yang kami tanam ini Pak, jenisnya Mersi. Dan saat ini yang ada di belakang kita ini Pak, ini kami sekarang sudah panen yang kedua, dan sampai hari ini, ini berumur 30 hari pas. Produk-produk apa saja yang Pak yang telah Pak pergunakan? Yang kami pergunakan semua produk satu tanaman ini, pertama dulu Power Nutrition, SuperNASA, dan POCNASA, satu lagi Harmonic, dan Hero. Jadi di sini ya, ini keseluruhan kami memang betul-betul 100% kami pergunakan semua untuk tanaman ini. Bapak sampaikan kepada kami mengenai cara penggunaan dari produk Power Nutrition yang Bapak pergunakan. Pertama Pak ya, di samping lahan kita sudah persiapkan semua, baru kita adakan perendaman bibit. Perendaman bibit ini, kami buat Pak ya, kita ambil nanti air hangat lebih kurang sekitar 500 cc. Dicampur dengan satu tutup ini Pak, sehingga salah mungkin 10 cc ini. Ini diaduk dia Pak, diaduk sampai rata, setelah itu dimasukkan bibit timun tersebut, direndam lebih kurang sekitar 6 jam, 8 jam Pak. Setelah direndam, baru kita bungkus dengan kain, ditiriskan air tersebut, kita bungkus dengan kain basah lebih kurang sekitar 12 jam. Setelah 12 jam, biji mentimun tersebut sudah berkecamba Pak. Kemudian aplikasi ke lapangannya bagaimana Pak? Begitu dia berkecamba, kami langsung tanam. Kami buat satu, satu biji per lubang. Sebelum kita menanam bibit timun tersebut ke lahan ini, terlebih dahulu kita korek lubang. Jarak tanam untuk mentimun ini kami tanam Pak, antara 45 sampai 50 cm. Kalau kita katakanlah ini segi empatnya, kalau dia ke samping, ini sekitar 35 atau 40 cm. Kalau jarak jalannya, itu antara 45 cm sampai 50 cm. Dengan kadar lama lebih kurang sekitar 7 sampai 8 cm, Pak. Ya. Setelah itu, kita larutkan ini Pak. POC NASA ini kita larutkan, setiap 200 liter air, POC NASA, ini kita butuhkan 3 botol ini Pak, lebih kurang 1 liter setengah. Dan ditambah dengan, ada satu perutnya Pak, Super NASA. Super NASA, Pak. Ya, Super NASA ini Pak. Super NASA. Satu botol ini cukup. Diaduk di semua dalam drum tadi Pak. Ya. Setelah kita aduk, kita berikanlah per lubang dia 200 cc. 200 cc per lubang. Per lubang Pak. Nah, udah itu ditutup. Ya. Setelah ditutup, dua hari kemudian, setelah bibit berkecambah, langsung tanam Pak. Nah, setelah itu, baru nanti timun ini berumur lebih kurang sekitar 8 sampai 10 hari, dia sudah mencapai ketinggian lebih kurang sekitar 8 cm sampai 10 cm, kita cor kembali Pak. Cor kembali. Dengan sistem yang sama, dengan sistem yang sama dengan VOC NASA tadi ini Pak. Betul Pak, dengan dosis dan jumlah yang sama. Setelah nanti, tanaman timun tersebut berumur lebih kurang sekitar 10 atau 12 hari, kita semprot dengan ini Pak. Dengan VOC NASA, sama hormon. Sama harmonik Pak ya. Ditambahkan dengan aeronik boleh ya. Jadi, dosisnya Pak kami bikin, per satu tanki, kalau di Medan dibilang itu senior Pak ya. Iya, iya. Tanki senior, mungkin di Jawa saya nggak tahu apa namanya. Iya, tanki senior Pak. Nah, ini kita buat satu tutup ini. Satu tutup harmonik Pak. Kemudian. Kemudian yang ini kita buatkan nanti A6 Pak. A6. Jadi, 5 atau 6. Satu tanki A6 tutup POC, tambah satu tutup harmonik. Kalau untuk aeronya, Pak. Dan ini aeronya Pak, saya pergunakan satu tutup ini Pak. 10 cc per tanki. Jadi, ini kami sempurkan Pak, pada pagi hari lebih kurang antara jam 6.30 sampai jam 8. Itu intervalnya berapa hari sekali Pak, Bapak lakukan penyemprotan seperti ini? Kami lakukan Pak ini seminggu sekali? Seminggu sekali Pak. 6 hari atau 7 hari sekali? Bisa Bapak jelaskan kepada kami, untuk penggunaan produk-produk NASA ini, sudah berapa banyak ini telah dipergunakan Pak? Oke, itu tanaman timun saat ini yang seluas 2.500 meter. Kami sudah pergunakan ini 9 botol. Ini sudah 3 botol. 3 botol Pak ya. Ini 1 botol Pak? 1 botol Pak. Iya, cukup. Berarti 9 POC NASA, 3 botol Super NASA, dan 1 botol harmonik Pak. Iya Pak, betul. Itu pergunakan. Sampai saat ini dengan timun sudah panen 2 kali. 2 kali Pak. Untuk luasan yang seluruhkan Pak? 2.500 meter Pak. 2.500 meter Pak. Kalau di Medan dibilang, sekitar lebih kurang 6 rante. 6 rante setengah. Kalau untuk luasan yang lainnya Pak? Kalau luasan yang lainnya, ada kami tanam sekarang ini yang tahap kedua Pak. Itu masih kecil, dan itu belum bisa kami hitung Pak, karena masih baru. Masih baru Pak ya. Dalam bercocok tanam mentimun ini Pak, apakah Bapak ada menggunakan pupuk kimiawi? Pupuk kimiawi tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya. Jadi yang Bapak hanya pergunakan semata-mata produk dari NASA Pak ya? Bisa dikatakan 100% Pak. Iya. Apa kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang Bapak peroleh dari penggunaan produk NASA ini Pak? Bapak bisa lihat sendiri buktinya bahwa daun ini semua hijau Pak? Oh daunnya Pak ya. Nah saya kira saat ini sudah berumur 30 hari. 30 hari Pak ya. Saya menunjukkan daun itu bahwa dia kuning, belum ada Pak. Kedua, karena tadi saya pergunakan super NASA, ini saya lihat tanahnya cukup gembur Pak. Tanahnya Pak ya. Nah sementara di daerah kita ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya betul. Tanah cukup gembur Pak ya, dengan menggunakan super NASA tadi Pak ya. Tanah pas sendiri gitu Pak ya. Kita bisa lihat langsung tanahnya Pak ya. Iya, iya betul Pak ya. Nah kalau, sementara di daerah ini tanahnya tanah lempung. Iya, iya. Tanah lempung bila kering, wah seperti batu. Iya, iya. Tapi ternyata walaupun ini cuaca tidak hujan, Namun di bedengan ini dia tetap gembur seperti ini Pak ya. Dari segi pasca panen. Pasca panen. Nah pasca panen itu, saya pernah mencoba dulu pakai pupuk kimia, saya bisa panen dalam keadaan umur 36-38 hari. Tapi setelah saya mendapatkan produk NASA ini, saya pergunakan semua Pak. Ini kita bisa mencapai panen pertama itu 28 hari atau 30 hari maksimum. Berarti ada proses percepatan masa panen Pak ya. Iya, betul Pak. Kemudian bisa Bapak ceritakan Pak, hasil dari tanaman mentimun Bapak ini. Panen perdananya Pak, ada lebih kurang 150 kg. Iya. Kalau ini hari mungkin, sekiranya lebih Pak. Kalau Bapak lihat sini dibuang. Iya, iya, betul Pak. Sungguh luar biasa Pak, hasilnya Pak ya. Ini permisah bisa menyaksikan hasil tanaman mentimun dari Pak Sinwaji. Selama Bapak menanam tanaman mentimun ini, apakah ada hama atau serangan-serangan penyakit yang menipat tanaman mentimun Bapak? Alhamdulillah Pak, sampai sekarang ini memang nggak ada. Tingkat serangan hama itu nol Pak. Iya. Jadi sampai saat ini belum ada Pak. Belum ada Pak. Biasanya ada dia Pak. Untuk timun ini, dari ujung ini kita nampak ini Pak. Iya, iya. Kalau memang dia ada Pak, ini langsung mengkerud ke dalam. Dan di sini banyak kotoran ulan Pak. Ini Bapak lihat sendiri, saya kira mungkin Alhamdulillah bersih semua. Nah, apa kesan dan pesan Bapak kepada pemirsa nasa yang lain mengenai produk nasa ini Pak? Kesannya pertama, dari segiri hasil itu Alhamdulillah. Hasil produk yang kami dapatkan saat ini, setelah kami mempergunakan produk nasa, itu sangat cukup maksimal. Pesan saya, ini terutama sekali saya harapkan untuk warga, petani di daerah Kota Medan, dan terutama sekali di daerah saya, yaitu Tanah Karob, Bustagi. Cobalah pergunakan produk nasa, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana hasilnya. Saya kira, bila kita semua teman-teman yang ada di Sumatera Utara atau di Kota Medan, dan khususnya di daerah Abustagi, bila kita mempergunakan produk nasa ini, tingkat taraf ekonomi kita mungkin lebih maju, karena kita akan mendapatkan hasil yang maksimum. Demikian mitra nasa yang tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Sinu Haji, yang telah membuktikan produk-produk nasa, sehingga diperoleh hasil tanaman mentimun yang sungguh luar biasa. Reporter Rudi Purnama Nasetyon dan kameramen Bapak Hardi Nugloho, salam nasa! Salam nasa! Terima kasih telah menonton!